Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kan nama saya Miriam dari kelas Bilegube Disini saya akan menjelaskan pengertian gisi kurang Atau pengertian kurang gisi Gisi kurang merupakan suatu keadaan Dimana kebutuhan nutrisi pada tubuh Tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu Sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan Yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh Gisi kurang merupakan keadaan kurang gini Susungkan berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi Protein dari makanan sehari-hari Dan terjadi dalam waktu yang cukup lama Selanjutnya itu faktor langsung Terdapat dua faktor yang mempengaruhi Status gisi secara langsung itu Supan nutrisi dan intensi suatu penyakit Supan nutrisi sangat memengaruhi status gisi Apabila sini memperoleh asuman gisi secara optimal Maka pertumbuhan gisi Perkembangan otak, kerempuan, kerja, dan kesehatan Akan berlangsung maksimal Sehingga status gisi pun akan optimal Selanjutnya asuman nutrisi Supan nutrisi harus memenuhi jumlah dan komponisi bergisi Yang dibutuhkan oleh tubuh Konsumsi makanan yang harus beragam Bergisi dan berimbang Selanjutnya itu infeksi Sanitasi lingkungan dan tingginya kejadian penyakit menular Selanjutnya faktor tidak langsung Faktor tidak langsung terbagi Terbagi lagi Yang pertama Tingkat pengetahuan sikap dan perilaku tentang gisi dan kesehatan Kedua pendapatan keluarga Yang ketiga sanitasi lingkungan Gisi kurang pada balisa terjadi Sebagai dampak stimulatif dari berbagai faktor Baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung Faktor yang mempengaruhi langsung Terhadap status gisi balita Di antaranya asuman nutrisi yang tidak tercukupi Dan adanya infeksi Selanjutnya Defisit nutrisi pada balita gisi kurang Definisi Defisit nutrisi Sebagai suatu keadaan Di mana asuman nutrisi tidak dapat memenuhi Atau mencukupi kebutuhan metabolik tubuh Selanjutnya Defisit nutrisi pada balita gisi kurang Nah disini tuh Defisit nutrisi Defisit kan sebagai suatu keadaan Di mana asuman nutrisi Tidak dapat memenuhi Atau mencukupi kebutuhan metabolik tubuh Sebutnya dampak Defisit nutrisi Nah dampak dari Defisit nutrisi yang paling buruk adalah Kemungkinan Pengaruh pada pertumbuhan otak Dan dilaporkan bahwa Perkembangan otak dan perkembangan Inteleksual paling terganggu Apabila Defisit nutrisi terjadi pada Masa pertumbuhan maksimum Satis gisi yang buruk akan Mempengaruhi terhadap pencapaian Potensi fisik yang maksimal Sehingga akan berdampak pada Pertumbuhan Dan perkembangan Hingga anak dewasa Setelah itulah tadi yang dapat Saya jelaskan Kurang dan lebihnya Mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh